Pembersah pengusutan kasus perkosaan terhadap anak di Parigi Motong, Sulawesi TK dikhawatirkan tidak memberikan keadilan pada korban. Kepolisian menilai RO adalah korban persetubuhan bukan perkosaan. Penyidik menyimpulkan tidak ada unsur kekerasan dalam kasus ini. Sehingga pasal yang dikenakan pada 11 pelaku adalah pasal 81 ayat 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Padahal menurut banyak pihak para pelaku seharusnya juga dijerat dengan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Untuk mengulasnya lebih dalam sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI AI Maryati dan Psikolog Forensik Reza Indragiri. Selamat malam Bang Roni, Bu AI dan juga Mas Reza. Selamat malam, selamat malam. Baik, oke. Oke, Bang Roni sudah bergabungkah? Sudah bisa mendengar suara saya? Halo, Bang Roni. Audionya belum dibuka? Oke, sudah ya. Bang Roni, jadi sekarang kita akan bahas sudah lebih dari setahun kan DPR itu mengesahkan Undang-Undang TPKS. Tapi ketika Undang-Undang itu sudah sah penerapannya, ternyata masih terkendala aturan turunan yang belum tersedia. Apa ini yang membuat aparat penegah hukum ragu untuk menerapkan Undang-Undang TPKS, salah satunya dalam kasus Parigi Motong ini? Sebenarnya gini, terkait dengan kejadian anak di bawah umur ya, dengan waktu yang berbeda. Polisi sebenarnya bisa menerapkan dengan pasal yang mungkin menurut Polda Sultan itu terkait dengan bagaimana untuk menjerat lebih lama si para pelaku. Apapun bentuk yang dilakukan oleh para pelaku, yang kita sikapi adalah Kapolda memberikan putusan dari penyidik, apapun namanya, baik secara singkat dikategorikan persetubuhan atau pemerkosaan misalnya. Nah, ini dua bahasa yang kiranya masyarakat akan tabu mendengarnya. Karena masyarakat hanya bisa menerima dengan bahasa pemerkosaan. Tidak lagi pada bahasa persetubuhan. Kalau dikategorikan persetubuhan, maka ada terjadi kontak yang mungkin dikategorikan dengan cara melobi yang bersangkutan. Tapi, ini dilakukan lebih dari lima orang. Maka itu, sistem yang dilakukan oleh Pak Polda Sultan terkait dengan undang-undang yang akan menjerat para pelaku adalah dikategorikan persetubuhan. Yang bisa memaksimalkan penjara lebih lama. Tapi, menurut kita sebagai masyarakat umum yang mungkin ketidaktahuan atas undang-undang yang berlaku atau sebutan yang disebut oleh Polda Sultan, lebih baik fokus kepada bagaimana untuk menjerat pelaku seberat-beratnya. Nah, beliau-beliau lah yang tahu apa yang harus dilakukan. Memangnya kalau pakai undang-undang TPKS tidak bisa menjerat pelaku lebih berat lagi? Bang Roni? Karena penegak hukum harus berlandaskan undang-undang. Tidak semerta-merta undang-undang TPKS yang sudah ada itu bisa lebih berat. Nah, landasan penegakan hukum adalah landasan undang-undang. Itu yang diberlakukan lebih berat dilihat dari undang-undang persetubuhan tadi. Tapi kan bedanya begini yang Bang Roni, mohon dikoreksi kalau salah. Tapi, undang-undang TPKS itu katanya kan lebih berorientasi pada korban. Bahkan sampai ada pasal, ada restitusi untuk korban yang ditanggung oleh negara. Tapi ketika itu tidak diberlakukan kepada korban, kepada pelaku, maksud kami, maka ya apa gunanya undang-undang TPKS itu sudah disahkan oleh DPR setahun yang lalu? Nah, undang-undang TPKS yang disahkan tahun lalu bisa dilihat dari gelar yang dilakukan oleh Polda Sultan. Nah, penegak hukum biasanya membandingkan antara undang-undang yang misalnya TPKS yang sudah ada dengan undang-undang KUHAB yang berlaku misalnya. Nah, untuk menjerat pelaku lebih berat, terkadang ada pasal yang kiranya tidak membuat lebih dalam, lebih berat pidananya. Nah, ini yang saya rasa bahwa Polda Sultan melakukan kajian lebih detil dan tidak ada mungkin celah bahwa ada undang-undang yang lain untuk bisa memastikan lebih berat hukumannya. Mungkin saya rasa demikian Polda Sultan akhirnya mengambil kesimpulan pasal-pasal pidana yang diterima oleh para pelaku nantinya. Oke, baik. Bu Ayi, kalau menurut Anda sebetulnya dalam kasus RO layak tidak sebelas pelaku ini dijerat dengan undang-undang TPKS khususnya kita sambil tampilkan ya. Ada unsur dalam pasal 4 ayat 2 huruf C undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi persetubuhan terhadap anak dan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Juga ada pasal 12 yang intinya pelaku dengan berbagai tipe muslihat itu melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Jadi sebetulnya layak tidak sebelas pelaku ini dijerat dengan undang-undang TPKS? Pertama, jangan ada reducir persoalan aktivitas seksual dengan anak itu apakah ditambahkan ada suka sama suka atau konsensual atau apakah ada paksaan. Ini yang menjadi common sense dalam isu ini. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa fakta di lapangan ada dua pihak yang sedang melakukan aktivitas atas dasar iming-iming maupun bujuk rayu dan kemudian terjadinya itu berdasarkan dua belah pihak yang setuju. Ini yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan. Kalau kita menganalisa di dalam undang-undang perlindungan anak, jelas sekali persetubuhan, perkosaan, pencabulan. Ada data-data secara jelas ya di situ dan sebutan dari tindak kekerasan yang dialami oleh anak ini adalah kejahatan seksual. Sebagaimana tujuh pasal dari 76D kemudian 81 itu mengemukakan persetubuhan dan diterangkan dalam 81123 siapapun yang melakukan ya dan di sini ada pasal pemberatan itu terlihat bagaimana undang-undang perlindungan anak memberi dampak secara hukum dan sangat signifikan. Misalnya kenapa pemberatan karena dia orang tua, wali, misalnya aparat pemerintah, aparat negara dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita juga telah ah undang-undang TPKS itu juga menunjukkan bahwa dan atau eksploitasi seksual itu menunjukkan ada keberulangan, ada situasi yang tadi misalnya bujuk rayu serta iming-iming dan lain sebagainya. Sehingga saya justru mempertanyakan kenapa harus diperkuat polemik antara perkosaan dengan persetubuhan. Padahal jelas secara tekstual, secara kontekstual gitu ya, baik tekst maupun konteks yang ditujukan oleh hasil dari Polda, Kapolda di Sultang ini sudah menunjukkan bahwa pasal-pasal ini sangat berkorelasi dengan tindakan pidana tersebut. Bahkan hampir seluruhnya gitu ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih dikembangkan karena ada beberapa yang masih buron. Nah tentu di dalam hal ini KPAI meminta supaya mari akhiri gitu, jangan memunculkan terminologi-terminologi yang seolah-olah memberikan adanya pengurangan, adanya reducir, adanya ruang-ruang pembenaran bahwa anak seolah-olah memberikan persetujuan ataupun tindakan yang tidak dalam paksaan ataupun tidak dalam situasi yang mengalami kekerasan. Nah ini yang harus kita pelan-pelan gitu ya, bahkan harus telah lagi, bahkan kita harus jelas gitu posisioning dalam hal ini, baik tekst hukum maupun perspektif, ini harus menunjukkan bahwa situasi dan kondisi korban harus disampaikan bahwa ini adalah terjadi kejahatan secara seksual di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak maupun Undang-Undang KPKS. Jadi apa yang disampaikan oleh polisi itu kan seolah-olah ada persetujuan dari korban untuk melakukan aktivitas seksual itu secara berulang-ulang. Makanya Mas Reza, ini akan menjadi pertanyaan untuk Anda nanti, kenapa ketika perbuatan itu dilakukan selama 9 bulan lamanya, apakah dari situ bisa disimpulkan bahwa tidak ada unsur kekerasan, tidak ada ancaman, sehingga korban dianggap dalam tanda kutip sepakat dengan apa yang menjadi permintaan pelaku. Kita akan bahas lebih jauh, Pak Bersa, sesaat lagi. Pak Bersa, peristiwa kekerasan seksual yang menimpa RO di Parigi Motong itu terjadi dari rentang waktu April 2022 hingga Januari 2023 atau 9 bulan lamanya dengan pelaku yang berbeda-beda. Mas Reza, apakah dari situ, dari rentang waktu yang berulang lama, kemudian juga polisi bilang tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan yang ada adalah iming-iming pekerjaan dan uang, apakah dari situ bisa disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku ini atas persetujuan korban? Ada dua hal yang perlu kita sorot. Pertama terkait dengan penggunaan istilah persetubuhan dengan anak. Karena ini merupakan kasus anak, maka kita tidak punya pilihan mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan utama. Nah, kalau kita buka sejak halaman pertama hingga halaman akhir Undang-Undang Perlindungan Anak, memang tidak ada kata perkosaan sama sekali. Yang ada adalah kata persetubuhan dengan anak. Lantas di mana kita bisa temukan kata perkosaan? Pertama, kita bisa temukan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Persoalannya adalah, di dalam Undang-Undang TPKS sama sekali tidak ada definisi tentang perkosaan. Definisi tentang perkosaan adanya di dalam KUHP. Nah, di sini. Bahwa perkosaan menurut KUHP harus disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bayangkan, andaikan ada persetubuhan dengan anak yang tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka sasudah pasal perkosaan tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, menurut saya, terkait dengan penggunaan istilah persetubuhan dengan anak oleh pihak Polda, Sulawesi Tengah, 100% tepat. Persoalan yang kedua, terkait dengan kemungkinan adanya kemauan atau keinginan atau kehendak dari korban. Mari kita tinjau dari sudut pandang hukum. Dari sudut pandang hukum, kita tutup mata terhadap kondisi batin anak. Apakah anak mau atau tidak mau berkehendak atau tidak berkehendak, setuju atau tidak setuju, bersepakat atau tidak bersepakat. Tetap saja anak yang maaf, anak yang sudah disertubuhi diposisikan sebagai korban. Sementara pihak yang menyetubuhi anak diposisikan sebagai pelaku. Tidak ada kompromi terkait itu dari sudut pandang hukum. Sementara dari sudut pandang psikologi, penting bagi kita untuk memahami bahwa subjek yang kita perbincangkan bukanlah balita. Subjek yang kita perbincangkan adalah seorang remaja anak berumur 16 tahun yang notabene sudah melewati usia pubertas. Ketika anak-anak sudah memasuki usia pubertas, maka secara umum pada anak-anak tersebut sudah ada ketertarikan, sudah ada keinginan, sudah ada hasrat, bahkan tempo-tempo jika tidak terbimbing secara tepat, anak akan bisa melakukan eksperimentasi seksual. Dengan kata lain, pada remaja berusia 16 tahun, tubuhnya sudah mulai bisa merasakan adanya sensasi-sensasi seksual. Sehingga, apakah ada kemungkinan bahwa seorang remaja usia 16 tahun memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas seksual? Dari sudut pandang psikologis, kita tidak bisa abaikan itu. Kendati, sekali lagi, kendati diasumsikan bahwa anak ternyata punya kehendak untuk melakukan aktivitas seksual, namun tidak kemudian menggugurkan posisi anak sebagai korban mutlak berdasarkan sudut pandang hukum Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, tidak menggugurkan posisi anak sebagai korban. Ditambah lagi ketika si anak ini mengaku bahwa ia dicekoki kemudian oleh obat-obatan terlarang, apakah itu juga bisa menambah, menambah dugaan bahwa pelaku telah mengancam, telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak? Mas Reza. Seandainya diksi yang digunakan adalah mencekoki, maka kita bisa bayangkan ini merupakan tindakan paksaan dari suatu pihak kepada pihak lain yang tidak berkehendak, yang tidak mau dicekoki. Nah, kalau memang situasinya sedemikian rupa, semakin jelas bahwa ini merupakan situasi kekerasan. Kalau kemudian situasi kekerasan itu terbukti adanya, maka semakin kuat bagi pihak kepolisian untuk memastikan bahwa para pelaku memang sudah melakukan persetubuhan dengan anak. Itu istilah yang sekali lagi saya tekankan ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, oke. Bu Ayi, kembali ke Anda. Kenapa banyak pihak yang mendorong supaya para pelaku ini tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga Undang-Undang TPS? Itu karena Undang-Undang TPS, TPKS dianggap berorientasi pada korban. Jadi, bisa Anda jelaskan lebih jauh bedanya apa kalau para pelaku ini juga dikenakan Undang-Undang TPKS daripada hanya Undang-Undang Perlindungan Anak saja? Ya, pertama harus clear dulu ya, bahwa situasi Undang-Undang ini kan sedang memberikan dukungan atas korban yang disebut dengan anak. Dan di sini clear bahwa anak itu usia 18 tahun ke bawah. Sehingga upaya, aktivitas, dan ajakan maupun ya persetubuhan yang dilakukan itu betul-betul di dalam situasi korban. Nah, kalau kita lagi-lagi mengatakan bahwa ada psikologis dan lain sebagainya yang menunjukkan hasrat seksualitas, saya kira pada rana psikologis siapapun ya, tidak perlu kita sebutkan anak, pasti itu terjadi secara alamiah. Akan tetapi yang harus kita lihat adalah faktor-faktor yang memunculkan kenapa aktivitas seksual itu bisa terjadi antara orang dewasa dengan anak. Tentu di dalamnya ada relaksi kuasa yang sangat hebat dan juga situasi yang tidak terkatakan, bahkan teradukan. Sehingga memakan waktu yang sedemikian lama dan kita harus lihat juga ada dampak resiko yang sangat fatal yaitu sakit, yaitu dia dengan ketidakmampuan menyampaikan kepada siapapun pada akhirnya dia mengalami luka berat dan lain sebagainya. Jelas di sini clear, tindakan pidana yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atas sebuah tindakan yang berpulang dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa di sini saya kira clear sekali bahwa ini adalah korban dan orang-orang dewasa yang melakukan itu adalah para pelaku yang memang memiliki target atas rangkaian kekerasan ini. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita mau mengamati misalnya apakah ini ada kaitan undang-undang TPKS akan memberikan dampak atau memperkuat pada undang-undang pada kekerasan atau kejahatan seksual pada anak, saya sepakat kalau ini juga bisa dijerat oleh undang-undang TPKS. Tetapi karena ini adalah undang-undang yang juga memberikan komitmen tinggi terhadap tindak kejahatan seksual bahwa undang-undang pelindungan anak ini memiliki porsi yang sangat kuat di sini ini memberi dukungan pada undang-undang pelindungan anak ini. Bahkan tadi disampaikan apakah restitusi juga disebutkan. Jangan lupa undang-undang pelindungan anak juga sudah memiliki peraturan pemerintah 43 2017 yang mengatur bagaimana restitusi itu pada anak korban tidak pidana dan salah satunya adalah korban kejahatan. Sehingga tidak ada misalnya yang kemudian karena tidak menggunakan TPKS bahwa di sini pincang. Mengapa harus dikembali juga kita sampaikan undang TPKS turut menyempurnakan? Karena pertama bersifat wajib restitusi itu disampaikan informasinya oleh APH. Tentu ini menyempurnakan walaupun ada peraturan pemerintahnya. Nah ini yang seharusnya juga disadari, diikuti, dan kemudian turut menjadi rangkaian ya. Kalau orang buku mungkin nanti disepakati ada junto dan lain sebagainya. Ini yang menunjukkan bahwa penyempurnaan undang-undang TPKS itu memberi dampak secara signifikan terhadap undang-undang pelindungan anak yang tadi disampaikan oleh Mas Reza. Sehingga tidak ada apa namanya ini kurang, ini lebih dan lain sebagainya. Tetapi ini satu rangkaian untuk penyempurnaan. Nah yang kedua terkait bagaimana misalnya pemihakan terhadap korban jelas gitu ya. Kalau yang pertama tadi kita clear dalam soal setiap anak yang dilakukan persetubuhan dengannya itu sebagai korban, maka rangkaian hak-hak atas pemenuhan, rehabilitasi, kemudian apa tuntutan atas perilaku tersebut di dalam undang-undang pelindungan anak, di dalam undang-undang TPKS itu juga memiliki rangkaian dari mulai bulu sampai ilmu. Jadi undang-undang TPKS ini bisa menyempurnakan. Bagaimana juga situasi itu bisa menjadi salah satu tuntutan. Baik, oke sudah kami tangkap. Oke, dan terakhir ini ya, maaf Bu Ayi karena waktunya terbatas, saya harus berpindah kepada Bang Roni untuk terakhir kalinya. Bang Roni, jadi sekali lagi, apakah undang-undang TPKS itu masih sulit diberlakukan dan para pegah hukum masih bingung untuk menerapkan undang-undang TPKS kepada para pelaku karena memang aturan turunannya itu belum jadi? Jadi begini, ini kan hasil gelar mereka, Polda Sulteng, terkait apa yang terjadi pada perkara perkosaan atau dikategorikan bahasanya persetubuhan. Jadi apapun bentuk daripada yang dilakukan oleh para pelaku, intinya bagaimana untuk memberikan jerat hukum seberat-beratnya, baik dari undang-undang TPKS maupun undang-undang KUHP yang sudah ada. Jadi kita berharap Polda Sulteng melakukan sikap atas apa yang menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjerat semua pelaku apapun bentuk undang-undangnya. Apapun bentuk undang-undangnya? Itu aja yang kita minta. Tapi DPR akan mendorong tidak supaya aturan turunan undang-undang TPKS itu segera selesai? Supaya tidak timbul kemigilan di lapangan? Kita akan dorong. Kita akan dorong. Oke, sesegera mungkin ya. Terima kasih kalau begitu Bang Amat Saroni, Mas Reza Intragiri, dan juga Bu Ayi. Terima kasih sudah bergabung bersama KPD Berantem News hari ini.